Alhamdulillah Namun yang paling unik adalah, masjid ini dibangun hanya bertumbuh pada satu tiang berupa kayu jati utuh berusia ratusan tahun. Tiang penyangganya memiliki ketinggian 27 meter dan berdiameter 85 cm. Menurut pengasuh ponpes Wali Songo, Kiai Haji Nur Nasroh Hadiningrad, pemilihan kayu jati utuh setinggi 27 meter ini bukan tanpa maksud. Angka 27 merupakan simbol turunnya perintah sholat lima waktu dari Allah kepada Nabi Muhammad saat melakukan Israq Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab. Proses pendirian masjid satu tiang ini terbilang di luar nalar manusia. Untuk membawa masuk kayu sebesar itu pasti sulit tanpa bantuan alat berat. Sebab akses jalan dan medan menuju lokasi cukup berkelok-kelok serta naik turun sehingga alat berat dipastikan tidak bisa masuk. Konon, tiang kayu jati besar ini didirikan hanya menggunakan serat bambu. Namun berkat kuasa Allah, tiang bisa berdiri tegak dan dapat dimanfaatkan untuk ibadah serta syiar agama Islam hingga sekarang. Begitu kita didirikan juga kita sambil kita berpikir. Jadi tiangnya itu tingginya ada 27 meter. Artinya bahwa sholat lima waktu diwajibkan untuk umatnya Kanjin Nabi Muhammad SAW itu dimulai pada tanggal 27 Rajab. Kemudian masjid itu panjangnya ada 40 meter. 40 itu saya maksudkan Kanjin Nabi menerima wahyu adalah umur 40 tahun. Lebarnya 17, 17 itu adalah mengandung arti bahwa Muzulul Quran, kemurunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadhan. Hingga kini masjid yang berada di lingkungan Ponpes Wali Songo ini masih dikenal keunikannya. Masjid ini makmur karena menjadi tempat ibadah dan dakwah bagi para santri Ponpes dan masyarakat sekitar. Selain untuk beribadah para santri, masjid ini juga rutin digunakan oleh para santri dan penduduk sekitar Pondok untuk mengaji dan menjalankan sholat lima waktu. Tak jarang warga dari luar Tuban berkunjung untuk melihat dan menyempatkan beribadah di masjid ini.